Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 08. Semuanya jadi tersadar dan menoleh kepada Ye Teng untuk meminta pertimbangan pendeta yang bijaksana ini. Kita tinggalkan tanda saja kata Ye Teng Taisu, kemudian. Begitulah, Oe Ye Yong segera meninggalkan tanda serta beberapa huruf di batang pohon sehingga kelap jika Oe Ye Yong Su benar datang di tempat tersebut, dia akan mengetahui di mana mereka ini berada. Kelima orang gagah tersebut telah turun dari Ho Asan, mereka selain bermaksud mencari Tia Tsu Ho Atong untuk membebaskan Xiao Leong Li dan Xin Tiao, juga mereka ingin menyelidiki siapa yang telah membongkar kuburan Oe Yang Hang dan Ang Cip Kong. Dugaan mereka jatuh kepada Hek Pek Siang Sat, karena kedua iblis dari Persia itu tampaknya tidak berkepandayan lemah. Tetapi nyatanya kedua iblis dari Persia itu tidak menyindungi linggung persoalan kuburan itu. Yoko berlima dengan It Teng Tai Su, Tiu Pek, Tong, Oe Ye Yong dan Kue E Cheng telah mengelilingi sekitar daerah Ho Asan, kemudian mengambil jalan ke arah utara, tetapi jejak Tia Tsu Ho Atong tetap saja tidak berhasil dijumpai mereka. Karena dugaan mereka, bahwa Tia Tsu Ho Atong pasti bersembunyi di suatu tempat karena pendeta Mongolia itu tidak mungkin pulang ke Mongolia. Kedatangan Tia Tsu Ho Atong ke Tionggoan jelas untuk menyelesaikan suatu urusan, menjalankan perintah kublaikan. Itulah sebabnya Yoko dan kawan-kawannya tidak berpikir untuk menyusul si pendeta ke Mongolia, hanya berusaha untuk menyelidiki jejak si pendeta di daratan Tionggoan. Tetapi di luar tahu dari Yoko dan kawan-kawannya itu, justru Tia Tsu Ho Atong telah mengambil jalan ke jurusan ganbunkuan tembok besar di daerah perbatasan, pendeta itu sengaja menyingkir ketapa batas untuk menghindarkan diri dari kejaran It Teng Tai Su dan Yoko, Tia Tsu Ho Atong telah merasakan betapa tangguhnya Yoko dan It Teng Tai Su. Maka dari itu, walaupun bagaimana tidak mau dia berkeliaran di sekitar Ho Asan juga dia tidak mau sementara waktu itu memperlihatkan diri, karena dari kublaikan justru si pendeta telah menerima perintah rahasia yang sangat penting sekali. Ketika tiba di kakil gunung Kunlun, Tia Tsu Ho Atong beristirahat sejenak, walaupun dia tetap membawa Siao Leong Li dan Sintiao sebagai tawanannya, tetapi dia dapat bergerak leluasa. Di sekitar tempat di mana dia berada sepi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Di saat itu pun Tia Tsu Ho Atong memang sengaja memilih jalan yang sepi dan mengambil jalan di hutan, sehingga kecil kemungkinan dia akan bertemu dengan manusia lainnya. Untuk mencegah Siao Leong Li memperoleh kesadarannya kembali, yang nanti bisa merepotkan dia karena wanita ini hebat sekali kepandainya, maka telah beberapa kali Tia Tsu Ho Atong menyemprotkan tabung gasnya, sehingga Sinyo Nyayo ini tetap berada dalam keadaan tidur. Dan begitu pula terhadap Sintiao yang selalu disemprot dengan tabung gasnya itu. Gas dalam tabung itu adalah semacam gas yang bisa menyebabkan orang tertidur nyenyak. Dan Tia Tsu Ho Atong memperolehnya dari Kublaikan, yang memang sengaja menghadiahkan kepada si pendeta karena Kublaikan yang cerdik itu mengetahui besarnya faedah tabung gas tersebut untuk Tia Tsu Ho Atong dalam menghadapi jago-jago daratan Tionggoan yang umumnya memiliki kepandainya yang sempurna. Kublaikan memperoleh tabung gas itu dari seorang jago Eropa, seperti diketahui kakek Kublaikan, yaitu Temucin, Jenghis Khan, telah menyebarkan kekuasaannya jauh sampai ke daratan Eropa, dan telah memiliki beberapa orang pengawal orang Eropa, yang menjadi jago-jago andalannya. Maka tidak mengherankan jika Kublaikan memiliki tabung yang hebat seperti itu. Karena telah mengetahui dan menyaksikan kematian Kim Lun Ho Atong yang akhirnya tertambus dalam kobaran api. Maka Kublaikan yakin, jika Tia Tsu Ho Atong hanya mengandalkan kepandain silatnya saja untuk menghadapi jago-jago daratan Tionggoan, miscaya Tia Tsu Ho Atong akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Dengan memiliki tabung gas hebat itu, tentu saja Tia Tsu Ho Atong telah berhasil mengecap hasilnya, seperti halnya Siao Leong Li dan Sintiao yang telah berhasil ditangkapnya itu. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan juga selalu melakukan perjalanan di malam hari, Tia Tsu Ho Atong menjadi letih sekali. Tetapi kini dengan beradanya di adik kaki gunung Kun Lun itu, berarti dia bisa mengasuh dengan tenang. Tidak mungkin Iteng Taisu dan yang lainnya akan menyusul ke tempat tersebut. Kun Lun merupakan gunung yang cukup tinggi, yang terletak di perbatasan. Dan juga Kun Lun merupakan gunung yang memiliki banyak sekali lembah dan jurang yang dalam, tempat-tempatnya yang masih liar belum pernah dikunjungi orang. Walaupun di gunung Kun Lun tersebut terdapat sebuah perguruan yang bernama Kun Lun San dan juga memiliki murid yang cukup banyak, namun kenyataannya ilmu pedang Kun Lun Pai tersebut masih kalah terkenal dengan Ngo Chin Kau. Setelah meletakkan Xiao Leong Li dan Xin Tiao di bawah sebatang pohon, Tia Tsu Ho Atong kembali menyemprotkan gas dari tabungnya kepada Xiao Leong Li dan Xin Tiao. Kemudian dengan hati lapang dia telah merebahkan tubuhnya ditumpukan rumput, untuk beristirahat. Siuran angin yang sejuk, akhirnya telah membuat Tia Tsu Ho Atong tertidur nyenyak. Xiao Leong Li yang menggeletak di bawah datang pohon itu sesungguhnya sudah tidak dalam keadaan teridur. Karena di luar taunya Tia Tsu Ho Atong, sejak kemarin siang dia telah tersadar dari pengaruh gas tersebut, namun Xiao Leong Li pura-pura tetap teridur. Waktu si pendeta Mongolia ingin menyemprotkan gas tabungnya sebelum dia tertidurnyak, Xiao Leong Li menahan napasnya, mengerahkan luekannya, sehingga gas tidurnya itu sama sekali sudah tidak mempengaruhinya lagi. Kini dia tertawan oleh Tia Tsu Ho Atong. Hal itu bukan disebabkan karena dia kalah ilmu dengan si pendeta, tetapi hanya disebabkan si pendeta telah melakukan perbuatan rendah dengan mengandalkan pengaruh gas tabungnya itu. Maka kini, setelah dia tersadar dan terlepas dari pengaruh gas tersebut, Xiao Leong Li tetap rebah tanpa bergeming, matanya tetap dipicinkan. Dan diam-diam dia pun telah mengintai, melihat Tia Tsu Ho Atong telah tertidur nyenyak. Walaupun mengetahui si pendeta telah tertidur, Xiao Leong Li tidak berani melakukan gerakan yang ceroboh. Sedikit saja ada suara berkeresek, tentu bisa membangunkan si pendeta dari tidurnya. Diam-diam Xiao Leong Li mengempos semangatnya, dia mengerahkan tenaga dalamnya di kedua tangannya, kemudian dengan memusatkan seluruh tenaga dalamnya, dia menghentak perlahan, maka putuslah tali yang mengikat tangannya. Tetapi Xiao Leong Li belum berani bergerak dari tempatnya, dia diam sejenak memperhatikan si pendeta. Tiap Tsu Ho Atong tetap tertidur nyenyak maka legalah hati Xiao Leong Li. Perlahan-lahan Xiao Leong Li membuka ikatan tali di kakinya. Setelah itu Nyonya Yo menotok beberapa jalan darahnya, untuk melancarkan peredaran darahnya. Dengan hati-hati sekali Xiao Leong Li telah berdiri, lalu menghampiri Sim Tiao. Dibukanya ikatan burung itu Raja Wali Sakti tersebut. Tetapi celakanya, karena walaupun bagaimana cerdiknya, Sim Tiao tetap saja seekor burung, dia tetap saja berada dalam pengaruh obat tidur dari gas tabung Tiap Tsu Ho Atong. Tadi sebelum tidur si pendeta telah menyemprotkan lagi gas tabungnya itu sehingga Sim Tiao masih akan tidur nyenyak selama satu hari satu malam. Setelah membuka ikatan tali di kedua kaki Sim Tiao, ikatan di kedua sayap burung itu dan membuka juga ikatan di paruh burung tersebut, maka Xiao Leong Li menghampiri Tiap Tsu Ho Atong, karena dia bermaksud untuk menotok si pendeta Mongolia tersebut. Pengalaman dia sebagai tawanan si pendeta ia telah membuat Nyonya Yo jadi gusar sekali bercampur malu, maka kini dia ingin menghajar pendeta itu. Dengan hati-hati dan perlahan-lahan Xiao Leong Li melangkah mendekati Tiap Tsu Ho Atong. Tetapi di saat jarak mereka terpisah tiga tombak lebih, si pendeta telah menggeliat. Xiao Leong Li menghentikan langkah kakinya, dia telah memperhatikannya. Tetapi si pendeta tidak bangun dari tidurnya. Dengan lebih hati-hati lagi, Xiao Leong Li menghampiri lebih dekat. Tetapi, di saat Nyonya Yo sudah mendekati kurang lebih satu tombak dan kemudian menggerakkan tangan kanannya siap untuk menotok jalan darah taihiat-hiat si pendeta itu dari kejauhan terdengar suara lengkingan nyaring sekali, suara itu yang seperti suara erangan binatang buas. Karena suara lengkingan nyaring itu yang seperti suara erangan binatang buas bercampur dengan suara pekek dari seseorang yang suaranya parau. Tiap Tsu Ho Atong terbangun dari tidurnya dengan terkejut. Dia cepat-cepat melompat berdiri sambil menggosok matanya. Yang lebih mengejutkan lagi, dia merasakan sambaran angin serangan yang dingin sekali ke arah ulu hatinya. Si pendeta telah mengempos semangatnya ke dadanya itu, yaitu kebagian yang akan terserang. Totokan yang dilancarkan oleh Xiao Leong Li jadi melejit. Dan si pendeta telah membuka matanya, dia jadi tambah kaget dan heran, karena dihadapannya berdiri Xiao Leong Li. Kau si pendeta seperti tidak percaya akan pandangan matanya, Xiao Leong Li tertawa dingin. Manusia rendah katanya dengan tawar. Dengan mempergunakan akal busuk kau bisa memperoleh kemenangan. Tetapi hari ini nyonya besarmu tidak akan melepaskan kau begitu saja. Tia Tsu Hoa Tong telah mengawasi sekelilingnya, dia tidak melihat siapapun juga selain si nyonya yo. Hanya samar-samar dia masih mendengar suara lengkingan itu, suara lengkingan yang aneh. Aha tertawa si pendeta. Ternyata kau telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh gas tabungku. Baik, baik. Mari kita bertempur lagi titik. Sambil berkata begitu, si pendeta telah membarungi dengan mengibaskan lengan jubahnya yang besar itu. Serangkum angin serangan yang keras luar biasa menerjang ke arah Xiao Leong Li. Xiao Leong Li tidak takut, dia telah menyambuti serangan itu dengan tangkisan tangannya. Dia pun telah mengerahkan lewekannya. Maka tenaga serangan si pendeta seperti menghantam tumpukan kapas. Tenaga menyerangnya itu telah lenyap. Xiao Leong Li bukan hanya menangkis, karena dengan cepat sekali dia mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan kemudian melancarkan pukulan pula dengan tangan kirinya. Dengan memergunakan jurus serangan seribu bunga, hebat bukan main kalau menyerangnya. Tiap Tsu Ho Atong mengerutkan alisnya. Pendeta ini menyadari bahwa Nyonya Yu memiliki kepandayan yang hebat, dan tidak berada di sebelah bawah kepandayannya sendiri. Karena itu Tiap Tsu Ho Atong tidak ingin bertempur lama-lama, karena dia pun teringat akan suara lengkingan aneh yang telah didengarnya tadi. Si pendeta curiga kalau-kalau suara lengkingan aneh itu adalah suara dari orang-orang yang menjadi sahabatnya si Nyonya Liya Hai ini. Jelas kalau memang dugaannya itu benar, si pendeta akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Dengan cepat dia merogoh sakunya untuk mengeluarkan tabung gasnya. Namun kali ini Siow Leong Li yang telah mengetahui bahayanya tabung gas si pendeta, dengan cepat sekali mendesak si pendeta dengan keras dan gencar sekali, membuat pendeta itu tidak berhasil untuk merogoh sakunya, karena dia sibuk sekali harus menangkis dan juga mengelakan serangan Yohu Jin. Sedangkan Siow Leong Li sambil melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tipu-tipunya Yang Liya Hai sekali, dia pun telah memutar otak untuk mencari jalan guna merubuhkan pendeta tersebut. Di saat itulah, dia telah teringat sesuatu maka sengaja Siow Leong Li berteriak, Koji Yee, Chiu To Ako, lekas kalian datang kemari titik. Suara Siow Leong Li terdengar nyaring dan menggema, karena dia berkata-kata dengan suara yang disertai tenaga luekangnya. Semangat Tia Chu Ho Atong terasa terbang meninggalkan raganya. Dia mengetahui bahwa yang disebut Koji Yee itu pasti Yoko suaminya Sinyonya. Dan juga yang dipanggil Chiu To Ako, tentunya Chiu Pek Ato. Kedua orang itu hebat dan lihai sekali, jika mereka datang dan bertiga dengan sinyonya melancarkan serangan kepadanya, bukankah si pendeta akan menghadapi bahaya besar? Yang membuat si pendeta jadi kaget dan mempercayai teriakan Yohu Jin ini karena di saat itu dari tempat yang jauh kembali terdengar suara lengkingan yang aneh itu lagi. Maka tanpa berpikir dua kali lagi, Tia Chu Ho Atong telah merangsak melancarkan serangan yang hebat luar biasa kepada Siow Leong Li, dia sekaligus telah melancarkan tiga serangan yang saling rangkai-merangkai. Siow Leong Li merasakan menyambar angin yang luar biasa kuatnya, sehingga Nyonya Yohu ini jadi kaget sekali, dia melompat mundur dengan sikap agak tergesa. Karena gerakannya itu, kedudukan perutnya jadi berubah, membuat kandungannya tergoncang. Seketika Siow Leong Li merasakan perutnya menjadi sakit karena bayi di dalam perutnya bergerak, dan juga di saat itu inggangnya dirasakan sakit sekali, menyebabkan Siow Leong Li jadi mengeluh sendirinya dan tubuhnya terhuyung-huyung seperti mau jatuh. Tia Chu Ho Atong melihat keadaan sinyonya dia menjadi kesenangan. Cepat-cepat dia melompat untuk menangkapnya. Tetapi di saat tubuhnya baru bergerak, di saat itulah dia telah mendengar suara lengkingan yang aneh, yang terdengarnya nyaring sekali, menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan suara lengkingan aneh itu telah berada di tempat tersebut. Karena sejak semula Tia Chu Ho Atong menduga bahwa orang yang mengeluarkan suara lengkingan itu adalah Yoko dan Chiu Pek Tong, hal ini telah membuat si pendek tak telah merasa ngeri sendirinya. Tidak sempat dia berpikir untuk mempergunakan tabung gasnya, dia telah melompat dan menggerakkan tangan kanannya menghantam Siow Leong Li dengan pukulan yang kuat sekali. Tanpa ampun lagi tubuh Siow Leong Li telah terpental tiga tombak lebih ambruk di atas tanah dengan mengeluarkan suara rintihan dan dia telah tidak sadarkan diri. Sedangkan Tia Chu Ho Atong setelah berhasil dengan pukulannya tersebut, telah cepat-cepat menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dan telah meninggalkan tempat tersebut. Gerakan yang dilakukannya itu sangat gesit sekali, dalam sekejap mata saja dia telah lenyap dari pandangan mata. Suara lengkingan aneh itu terdengar semakin dekat, kemudian dari balik gerombolan pohon muncul yang melompat keluar, ternyata sosok tubuh itu adalah seekor macan tutul. Menyusul dengan melompatnya macan tutul itu, tampak sesosok tubuh lainnya yang tinggi besar itu adalah tubuh seorang manusia yang berpakaian compang-camping. Mukanya dipenuhi oleh jenggot dan kumis yang panjang, serta rambutnya juga terurai di bahunya. Matanya bersinar tajam mengawasi ke arah Siow Leong Li yang rebah dan tidak bergerak. Sedangkan macan tutul itu telah melangkah mendekati Siow Leong Li, mencium dan menjilati dengan memergunakan lidahnya yang panjang. Dia mengeluarkan suara erangan perlahan, sedangkan manusia bertubuh tinggi besar, yang tampaknya berpotongan seperti manusia hutan itu, telah mengeluarkan suara lengkingan yang nyaring. Suara lengkingan yang nyaring dan parau itulah yang tadi telah didengar Siow Leong Li maupun si pendeta Tia Tsu Ho Ato. Dengan langkah satu-satu manusia bertubuh tinggi besar yang keadaannya luar biasa itu telah mendekati Siow Leong Li dia memeriksa keadaan sinyonya. Tiba-tiba wajahnya jadi berubah waktu dia memperoleh kenyataan sinyonya terluka hebat akibat pukulan dasyat Tia Tsu Ho Ato, dan juga yang lebih mengejutkan justru Siow Leong Li dilihatnya tengah dalam keadaan mengandung. Dengan tangan kanan digerak-gerakan, manusia bertubuh tinggi besar itu telah memberi isyarat kepada macan tutulnya. Sedangkan manusia bertubuh tinggi besar yang aneh itu telah mendekati burung Sintiau, dia mengangkatnya. Dengan beberapa kali lompatan, orang itu telah membawa pergi Sintiau. Sedangkan si macan tutul seperti juga mengerti maksud isyarat dari manusia bertubuh tinggi besar itu, dia telah menggigit baju Siow Leong Li, lalu dengan lompatan yang lincah macan tutul itu telah berlari-lari mengambil arah di mana tadi manusia aneh itu menghilang. Keadaan di tempat tersebut telah sunyi kembali. Tia Tsu Ho Ato berlari-lari dengan cepat sekali dalam waktu singkat dia telah berlari belasan Li. Tetapi setelah berlari sejenak lagi akhirnya otaknya bekerja dengan cermat, pulih kembali ketelitiannya. Tidak mungkin suaminya berhasil mengikuti jejakku sampai di tempat ini berpikir si pendeta yang cerdik itu. Dan juga, suara lengkingan aneh yang parau itu, yang seperti suara erangan binatang buas, juga jelas bukan suara suaminya tanda seru. Ah, mengapa aku jadi demikian pengecut sehingga bisa diperdayakannya? Jika suaminya itu datang, belum tentu aku bisa dirubuhkan oleh mereka. I karena berpikir begitu, kembalilah ke angkuhannya, dan dia telah berhenti berlari. Dia juga telah berhasil kuhantam dengan pukulan tokun, pukulan beracun, jelas dia sudah tidak akan berdaya, apalagi dia tengah dalam keadaan hamil. Mengapa aku harus jari maka Tia Tsu Hoa Tong telah memutar tubuhnya lagi? Dia telah berlari-lari ke tempat di mana tadi dia telah meninggalkan Xiao Leong Li dan Sintiau. Tetapi ketika si pendeta tiba di tempat itu, dia jadi berdiri tertegun. Karena di tempat itu dia sudah tidak melihat Xiao Leong Li maupun Sintiau lagi. Hanya samar-samar dia masih mendengar suara pekek dan lengking yang nyaring di kejauhan. Dengan penasaran Tia Tsu Hoa Tong telah mencari-carinya di sekitar tempat itu, dia berusaha untuk mencari Xiao Leong Li dan Sintiau. Tetapi tetap saja Tia Tsu Hoa Tong tidak berhasil menemui Nyonya Yu itu maupun Sintiau nya yang sakti, yang tengah dipengarungi obat tidurnya itu. Karena Tia Tsu Hoa Tong mengetahui Xiao Leong Li telah berhasil dilukainya dengan serangannya yang hebat, jelas Nyonya itu tidak bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Biar bagaimana sempurna dan tingginya tenaga dalam si Nyonya Yu, dengan keadaannya yang tengah hamil dan terluka seperti itu, tentu saja dia tidak bisa melarikan diri jauh-jauh. Dan dia telah melihat betapa di sekitar tempat itu tidak ada tanda-tanda jejak lainnya. Dia telah berusaha memutari sekitar tempat tersebut. Tetapi usaha Tia Tsu Hoa Tong gagal dan nihil, setelah lewat sesaat lagi, dia jadi mendongkol sekali. Dengan sangat penasaran, dia masih berusaha untuk mencarinya. Dan tetap saja usahanya itu tidak berhasil. Lama si pendeta Mongolia itu mencari-cari ke sana kemari, akhirnya dengan jengkel dia meninggalkan, kaki gunung pun lunasan dengan hati kecewa. Semula dengan tertawannya Xiao Leong Li, tentu saja dia telah memiliki jaminan yang kuat untuk menundukkan jago-jago daratan Tionggoan. Yang sudah pasti, dia jelas akan dapat menekan Yoko dan mencelakai pendekar sakti berlengan tunggal itu. Seperti perintah yang diterimanya dari Kublaikan yaitu menghendaki agar Tia Tsu Hoa Tong membasmi habis semua jago-jago Tionggoan seperti Kue Seng, Oeyeyang, Oeyeyok Su, Iteng Tai Su, Ciu Pek Tong dan yang lain-lainnya. Yang dipentingkan oleh Kublaikan adalah Ngo Tsiad, kelima jago luar biasa yang diketahui oleh Kaisar Mongol pengganti Kaisar Mangu itu, bahwa Ngo Tsiad membantu pihak pemerintah Song memukul mundur pasukan perang Mongolia. Dengan rencananya itu, Kublaikan bermaksud untuk membasmi habis dulu jago-jago Tionggoan yang memiliki kepandayan tinggi, agar kelak jika dia menerobos ke dalam daratan Tionggoan pula dengan mudah ia akan dapat menghancurkan pertahanan pemerintah Song. Karena Kaisar Mongol ini menyadarinya, jika saja pemerintah Song tidak dibantu dengan orang gagah rimba persilatan, jelas kerajaan Song itu tidak ada artinya lagi. Kublaikan juga menyadari bahwa pembesar kerajaan Song itu sangat lemah dan tidak memiliki kesanggupan mengurus negara. Jika orang-orang gagah di daratan Tionggoan itu berhasil dibereskan jelas urusan menundukan kerajaan Song dan merampas daratan Tionggoan dapat dilakukannya dengan mudah. Kepada Tia Tsuho atau Kublaikan telah memberikan perintah agar pendekta tersebut berusaha dengan berbagai jalan dan tipu apa saja, asalkan dapat membinasakan jago-jago daratan Tionggoan. Jika perlu, Tia Tsuho atau harus menghimpun jago-jago daratan Tionggoan itu, memecah belahkannya, dan juga jika perlu menawarkan harta dan pangkat, agar mereka tunduk dan menghambak kepada kerajaan Mongolia, dengan perintah rahasianya itu, maka Tia Tsuho atau sesungguhnya telah menerima kekuasaan yang tidak kecil. Di samping dirinya, Khan yang agung itu telah menyertakan beberapa orang jago luar biasa dari negaranya, agar membantu Tia Tsuho atau sejak kekalahan yang dialami oleh pasukan perang Mongolia di kota Siangyang, yang memaksa pasukan itu mundur ke utara atas kematian kaisar mereka, yaitu Mangu, maka Kublaikan yang menggantikan kakaknya duduk sebagai Khan yang agung, telah berusaha untuk mencari jalan, agar kelak dapat merampas daratan Tionggoan. Namun disebabkan Kublaikan memang jauh lebih cerdas dari kakaknya di samping itu juga Kublaikan memiliki perhitungan yang tajam, sengaja dia telah mengirimkan utusan-utusan ke berbagai negara, antara lain Nepal, India, Persia, Turkestan dan beberapa negara lainnya untuk mengundang jago-jagonya yang memiliki kepandayan tinggi, dengan pembayaran yang tinggi, di samping pemberian pangkat dan harta yang luar biasa banyaknya. Tidaklah mengherankan jika banyak jago-jago dari negara asing yang berduyun-duyun datang ingin menghambak kepada Kublaikan. Umumnya mereka merupakan jago-jago yang luar biasa di negarnya, dan mereka merupakan manusia-manusia yang tamak dan kemaru akan harta dan kedudukan yang tinggi. Sehingga Kublaikan bisa memanfaatkan sifat-sifat mereka itu, telah berhasil mengendalikan dan menguasai mereka dengan baik. Dengan bekerja secara cerdik, Kublaikan dengan bertahap telah mengirim jago-jago sewaan tersebut ke daratan Tionggoan, karena dia bermaksud untuk menghancurkan jago-jago Tionggoan agar kelak jika dia menerobos ke daratan Tionggoan, dia bisa merampas dan merubuhkan kerajaan Song tanpa rintangan pula. Maka secara bergilir jago-jago itu telah diutus ke daratan Tionggoan, termasuk Tia Tzu Hoa Tong. Maka ketika Tia Tzu Hoa Tong berhasil menawan Xiao Leong Li, tentu saja dia girang sekali karena dia mengetahui bahwa Xiao Leong Li merupakan salah seorang pendekar wanita yang diincar Kublaikan. Maka dari itu dia mati-matian bertahan agar dapat menguasai Xiao Leong Li. Dan sekarang tawanannya itu telah lenyap, telah terlepas dari tangannya, bisalah dibayangkan kekecewaan di hati Tia Tzu Hoa Tong. Dengan penasaran dia telah mencari Xiao Leong Li dan Sentiao di sekitar tempat itu, tetapi usahanya itu tetap sia-sia saja. Bahkan, suara lengkingan yang tadi masih sering didengarnya, kini sudah tidak terdengar lagi, keadaan di sekitarnya telah sunyi sekali. Dengan murkat Tia Tzu Hoa Tong akhirnya menghantam sebuah batu gunung sebesar pelukan tangan, sampai batu itu gompal dan sebagian menjadi hancur merupakan bubuk-bubuk halus karena dia kecewa dan marah sekali, maka pukulan itu disertai oleh tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya. Ketika Xiao Leong Li tersadar dari pingsannya, pertama-tama yang dirasakannya adalah perutnya yang sakit luar biasa. Walaupun kesadaran dirinya belum pulih keseluruhannya dan matanya masih terpejam, namun Xiao Leong Li telah mengeluarkan rintihan. Perasaan sakitnya itu dirasakan bukannya semakin berkurang, bahkan telah semakin menjadi hebat sekali, sehingga Xiao Leong Li tidak hentinya telah mengeluarkan suara rintihan karena perasaan sakitnya itu tidak dapat ditahannya lagi. Anak di dalam kandungannya itu seperti meronta-ronta dan menendang-nendang ingin keluar, sesungguhnya Xiao Leong Li telah pingsan selama 4 hari 5 malam, tetapi di saat dia tersadar dan merasakan perutnya sakit sekali, dia telah pingsan tidak sadarkan diri lagi dengan keringat yang mengucur dras di keningnya. Sebelum lenyap kesadarannya, Xiao Leong Li masih merasakan seperti ada jari-jari tangan yang mengusap keningnya, mengusap keringatnya. Tetapi selanjutnya Xiao Leong Li sudah tidak mengetahui apa-apa, kesadarannya telah lenyap, pandangan matanya gelap dan pikirannya seperti menerawang, dia telah pingsan lagi. Entah sudah berapa lama dia dalam keadaan pingsan seperti itu, akhirnya Xiao Leong Li telah tersadar kembali. Perasaan sakit di perutnya tidak sehebat seperti tadi walaupun perasaan sakit itu belum juga lenyap. Perlahan-lahan Xiao Leong Li membuka matanya, dan dia hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar, sebab seluruh pandangan matanya kabur dan seperti terhalang oleh kabut. Ah, dia telah sadar tanda seru terdengar suara seorang yang mengeluh. Dari nada suaranya, tampaknya orang itu bersyukur sekali bercampur girang, tetapi Xiao Leong Li sama sekali tidak berhasil melihat keadaan di sekelilingnya. Nyonya Yu telah memejamkan matanya lagi rapat-rapat, berselang sesaat lamanya, dia baru membuka matanya itu dan dia telah dapat melihat lebih jelas. Dirinya ternyata berada di sebuah pembaringan, yang terbuat dari kayu kasar dan ditumpuki rumput-rumput kering. Dia berada di sebuah ruangan rumah yang sederhana sekali, yang terbuat dari kayu-kayu kasar di muka sebuah goa batu yang banyak dikelilingi, oleh batu-batu gunung yang tinggi. Di samping dirinya berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi. Besar yang bermuka kasar dengan jenggot, kunis dan rambut yang terurai panjang. Xiao Leong Li tidak mengenal orang itu, yang tengah mengawasi kearahnya dengan muka yang kaku. Suara ayar didengarnya tadi diucapkan oleh orang tersebut. Sebagai orang yang berperasaan halus, Xiao Leong Li segera mengetahui bahwa orang tersebut walaupun wajahnya kasar menyeramkan, namun hatinya tentu baik dan welas asih, karena dari nada suaranya, yang tadi didengarnya, mengandung perasaan syukur dan girang atas kesadaran dirinya Nyayo tersebut. Sepasang alis Xiao Leong Li tampak mengerut saling menyentuh ujungnya. Dia merasakan perutnya kembali sakit luar biasa. Kau jangan banyak bergerak dulu, harus diam, lukamu parah, harus sayang diri. Kata orang berjenggot dan berkumis panjang itu dengan suara yang tergagap, kasar sekali suaranya, namun halus nadanya, hal itu memperlihatkan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud buruk kepada Xiao Leong Li. Si, siapa kau? Engkau kah yang telah menolong aku tanya Xiao Leong Li sambil menahan perasaan sakit di perutnya? Benar. Jawab orang itu kau panggil saja aku lohem Xiao Leong Li jadi haran. Lohem tanyanya. Ya, apakah aneh lohem berarti si biruang tua? Aneh sekali namanya orang tersebut. Tetapi karena orang itu telah menyelamatkan diri dan jiwanya, maka Xiao Leong Li juga tidak mau terlalu banyak bertanya, takut menyinggung perasaan orang yang tampaknya. Tidak pandai bicara itu. Terlebih lagi di saat itu perutnya tengah sakit sekali, janin bayi di dalam kandungannya seperti menendang-nendang perutnya keras-keras. Tiba-tiba Xiao Leong Li teringat sintiaunya. Mana-mana dia tanyanya dengan menahan perasaan sakit di perutnya itu, pinggangnya juga rasanya seperti ditarik dan kaku. Dia? Siapa dia tanya lelaki bertubuh tinggi besar itu? Tiaw Heng menyahuti Xiao Leong Li dengan suara yang bersusah payah. Maksudmu Raja Wali yang pemalas dan hanya kerjanya tidur itu tanya orang bertubuh tinggi besar tersebut. Benar selamatkah di atitik? Aku telah membawanya kemari juga kini dia tengah mencari makan, dia malas sekali, dia selalu kerjanya tidur. Xiao Leong Li walaupun tengah menahan perasaan sakit di perutnya, tidak urung jadi tersenyum juga. Karena Xiao Leong Li dapat menduga bahwa Tiaw Heng itu lemas tidak bertenaga berakibat pengaruh obat tidur yang dipergunakan oleh Tia Tsu Ho Atau. Dan memang sesungguhnya, ketika Xin Tiao dibawa oleh lelaki bertubuh tinggi besar itu, dia masih dalam keadaan tertidur sampai dua hari dua malam. Ketika burung itu tersadar dari tidurnya, mulai terbebas dari pengaruh obat tidur itu, tubuhnya masih lemas seperti tidak memiliki tenaga. Selama dua hari lagi, Xin Tiao hanya berdiam saja dengan tubuh yang lemas. Orang yang tadi tuan penolongnya menduga Xin Tiao adalah Raja Wali pemalas, dia setiap hari memberikan daging kelinci hasil buruannya. Di hari kelima lah Xin Tiao baru bisa terbang berkeliling, dia mulai mencari mangsa untuk makanannya, mencari kelinci barunya. Xiao Leong Li mengeluh perlahan, dia merasakan perutnya semakin lama semakin sakit. Aku telah berikan obat, kau telah makan obat, jiwamu tertolong tetapi kau harus istirahat satu tahun terlebih lagi bayimu akan lahir, kau perlu diobati dengan ilmu sejati. Xiao Leong Li hanya mendengar samar-samar suara orang tersebut, karena tidak lama kemudian dia telah jatuh pingsan lagi. Xiao Leong Li tidak mengetahui berapa lama lagi dia pingsan, sampai akhirnya dia tersadar lagi. Tetapi kali ini perutnya sudah tidak sakit lagi. Apa yang dialami oleh Xiao Leong Li sebetulnya cukup bahaya dan parah, karena serangan Tia Tsu Ho Atong justru telah menghantam kandungannya. Untung saja pukulan itu tidak menyebabkan gugurnya kandungan istri Yoko tersebut. Tetapi walaupun demikian, tetap saja pukulan itu telah menyebabkan kandungan Xiao Leong Li mengalami goncangan yang merubah kedudukan janin bayi tersebut, di samping itu Xiao Leong Li pun telah terluka di dalam. Sejak beberapa hari yang lalu orang bertubuh tinggi besar dan kasar itu telah berusaha untuk mengobati Xiao Leong Li. Dengan mempergunakan beberapa ramuan obat, dia telah mencekukin nyonya yang dalam keadaan pingsan tersebut, dan menyalurkan tenaga murni yang sejati melalui telapak tangannya. Setelah lewat lima hari itulah, di saat sinyonya telah tersadar, barulah jiwa Xiao Leong Li terlolos dari bahaya kematian, dan kesehatannya akan pulih perlahan-lahan. Tetapi walaupun Xiao Leong Li berhasil diselamatkan jiwanya, dan kandungannya itu pun berhasil dilindunginya, tetapi tetap saja ancaman bahaya yang tidak kecil mengancamnya, yaitu jika dia tidak berobat secara sungguh-sungguh dan memperoleh pengobatan yang baik, miscaya tidak akan menjadi cacat, yaitu akan lumpuh sepasang kakinya, karena sebagian isi perutnya telah ada yang rusak akibat dasyatnya serangan yang dilancarkan Tia Tsu Hoa Tong. Yang lebih celaka lagi justru serangan itu diterima Xiao Leong Li dalam keadaan mengandung, maka keadaan tubuhnya menjadi semakin lemah. Namun orang bertubuh kasar itu ahli merambu obat-obatan. Setelah lewat setengah bulan, akhirnya kesehatan Xiao Leong Li mulai pulih kembali. Tetapi atas anjuran dari penolongnya itu, Xiao Leong Li belum boleh turun dari pembaringan. Setiap hari, orang bertubuh tinggi kasar itu telah menyalurkan tenaga dalam sejatinya lewati telapak tangannya, di mana telapak tangannya ditempelkan dengan telapak tangan Xiao Leong Li. Dan tenaga dalam itu menyelusup masuk ke dalam, menembus beberapa jalan darah terpenting di tubuh Nyonya Yu itu, antara lain jalan darah Su Tiang Hiat di pinggul, Dian Boh Hiat di pinggang, Liang Hiat Hiat di atas lutut, Lian Chia Hiat di paha kiri dan kanan Nyonya itu, dan Lang Chia Hiat di leher Xiao Leong Li. Seharusnya seluruh jalan darah itu mesti diurut dan ditotok. Namun karena teringat akan ikatan peraturan adat istiadat, antara pantangan pria dan wanita yang tidak dapat bersentuhan, maka penolong Xiao Leong Li itu tidak berani menyentuh jalan darah itu. Dan berhubung tenaga dalam orang bertubuh tinggi besar itu telah sempurna sekali, dia bisa menyalurkan tenaga murninya melalui telapak tangan Xiao Leong Li, sehingga jiwanyonya itu masih bisa tertolong. Lewat lagi setengah bulan, keadaan Xiao Leong Li telah pulih sebagian besar. Nyonya Yod tersebut telah bisa turun dari pembaringannya, telah bisa berjalan perlahan-lahan, dan sering memandangi keindahan di sekitar tempat di mana dia berada. Xiao Leong Li juga telah melihat bahwa dirinya berada di sebuah lembah gunung yang indah sekali. Di sekeliling lembah itu terhalang oleh tebing yang tinggi sekali, sehingga lembah itu seperti merupakan sebuah lembah yang letaknya tersembunyi dari dunia luar. Keindahan yang terdapat di lembah itu memang menarik sekali, ditambah juga oleh pohon-pohon bunga yang bermacam ragam bertumbuhan di situ. Rumah sederhana yang ditempatinya itu ternyata baru saja dibangun oleh cuon penolong Xiao Leong Li, karena di saat lelaki bertubuh kasar itu menolongi Xiao Leong Li, dia telah cepat-cepat membangun rumah tersebut dengan cabang dan dahan kayu, dengan mempergunakan rumput kering sebagai atapnya. Sebetulnya lohem menetap di sebuah goa yang cukup luas, dan goa seperti itu memang banyak terdapat di tebing-tebing di dalam lembah. Xiao Leong Li jadi merasa berterima kasih sekali atas perawatan lohem. Dia melihat, usia lohem mungkin baru 40 tahun, namun karena lelaki tersebut tidak merawat diri dan tubuhnya, yang membiarkan rambut dan kumis jenggotnya tumbuh panjang, dengan sendirinya telah menyebabkan dia menjadi lebih tua dari usianya yang sesungguhnya. Di samping itu, lohem seorang lelaki yang tidak pandai bicara, dia kasar, namun hatinya sangat baik. Di samping pendiam, lohem juga seperti tengah menderita tekanan batin, karena wajahnya selalu murung, memancarkan kedukaan hatinya. Pernah Xiao Leong Li menanyakan mengapa lohem bisa menetap di lembah ini hanya seorang diri, tetapi lelaki aneh itu tidak mau memberikan keterangannya. Bahkan dari sinar matanya, tampaknya dia gusar sekali. Sehingga di hari-hari berikutnya Xiao Leong Li tidak berani mengemukakan pertanyaan serupa itu. lohem setiap hari pergi mencari binatang buruan, yang selalu dimasak dan disajikan kepada Xiao Leong Li dengan sikap yang ramah sekali, dia merawat Xiao Leong Li dengan sikap yang baik dan sopan, walaupun dia sering memperlihatkan sikap yang kasar. Semula Xiao Leong Li berkhawatir juga, benar dia berkepandaian tinggi sekali, tetapi kini dia tengah terluka hebat dan perlu beristirahat dalam waktu yang panjang sekali, di samping itu kanudungannya telah semakin besar pula. Maka lohem menolongi dirinya karena mengandung maksud yang sangat kurang baik, maka dia mana bisa melakukan perlawanan, apalagi Xiao Leong Li telah mengetahui walaupun lohem mirip-mirip manusia hutan, tetapi dia memiliki kepandaian yang luar biasa, di samping lewetangnya yang sempurna sekali. Tetapi setelah sebulan lebih Xiao Leong Li berdiam di lembah itu, maka perlahan-lahan dia bisa melihat bahwa lelaki itu adalah seorang laki-laki yang baik. Lohem sama sekali belum pernah memperlihatkan sikap-sikap yang kurang ajar. Bahkan, sama sekali tidak tertarik kepada Xiao Leong Li, hanya dia lebih tertarik kepada kandungan Xiao Leong Li. Suatu hari, Xiao Leong Li tengah duduk di bawah sebatang pohon siong yang berada di mulut lembah, dia mengawasi ke langit, di mana awan-awan tampak tengah bergeser perlahan-lahan dengan bentuknya yang indah-indah. Di saat seperti itu, Xiao Leong Li teringat kepada suaminya, dia rindu sekali kepada Yoko. Tetapi kemana dia harus mencari Yoko, sedangkan dia tengah terluka. Untuk keluar dari lembah itu, tentu saja dia tidak berani, karena di samping dia tengah terluka dan kandungannya lemah, juga dia takut kalau-kalau nanti bertemu dengan Tia Tsu Hoat Ong lagi. Jika bertemu dengan pendeta busuk itu, maka berarti akan celakalah dia bersama kandungannya. Walaupun Xiao Leong Li berkepandayan tinggi, namun selama dia tengah mengandung kekuatan tenaga dalamnya berkurang banyak dan dia pun tidak bisa mengempos dan mempergunakan secara menyeluruh kekuatan lewekangnya, karena bisa mengganggu kandungannya. Maka jalan satu-satunya yang paling selamat, ialah berdiam dulu di lembah ini, menanti sampai bayinya terlahirkan. Dan kelak tanpa kandungannya dia pasti akan dapat memberikan perlawanan yang keras kepada Tia Tsu Hoat Ong, sambil mencari juga suaminya, di saat itu pun lukanya pasti telah sembuh kembali. Xiao Leong Li juga teringat, betapa ketika Yoko mengetahui dia sedang mengandung bayinya itu sangat girang sekali, hampir setiap malam Yoko mengusap-usap perutnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi kini mereka terpisah satu dengan yang lainnya, dan Xiao Leong Li hanya bisa menghela nafas berulang kali. Sejak dia melihat Yoko di kuburan mayat hidup, sampai akhirnya bergaul dan telah terikat sebagai pasangan suami-isteri, beberapa kali mereka selalu berpisahan, terpisah bercerai-berai, bahkan yang terakhir mereka pernah berpisah untuk jangka waktu selama 16 tahun, dan kini di saat dia tengah mengandung bayi mereka, justru mereka telah berpisah pula. Inilah nasib mengeluh Xiao Leong Li dan tanpa disadarinya dia telah menitikan butir-butir air mata. Di saat dia tengah melamun seperti itu, Xiao Leong Li mendengar suara langkah kaki mendekati ke arahnya. Cepat-cepat Nyonya Yoko ini telah menghapus air matanya, dilihatnya lohem tengah menghampiri dirinya. Muka lohem sore ini agak luar biasa dia menghampiri ke arah Xiao Leong Li dengan sorot metu yang tajam sekali, mukanya juga tidak terlihat perasaan apapun juga, disebut tertawa bukan tertawa, disebut menangis juga bukannya menangis, sehingga hati Xiao Leong Li jadi tergoncang. Ketika lohem sampai di dekat Xiao Leong Li, matanya yang bersinar itu telah memandang ke arah perut Xiao Leong Li. Tidak lama lagi dia akan lahir, katanya dengan suara yang nadanya aneh dan membuat jantung Xiao Leong Li tambah tergoncang. Yang dimaksudkan dengan perkataan dia, oleh lohem adalah janin bayi di dalam perut Xiao Leong Li. Melihat Xiao Leong Li berdiam diri saja lohem telah berkata lagi, ah, tentunya dia seorang bayi yang manis sekali. Di waktu itu kau akan menjadi seorang ibu yang bahagia dan terbebas dari kandungan tanda seru mendengar perkataan lohem yang terakhir itu, hati Xiao Leong Li jadi tambah tergoncang, walaupun bagaimana, dia tetap saja seorang wanita yang memiliki perasaan halus. Lohem memang telah menolongi jiwanya dan kandungannya maupun simpiau. Namun di samping itu, dia pun selalu berwaspada, berjaga kalau-kalau lohem menolonginya itu mengandung maksud tertentu. Terlebih lagi kini dia mendengar perkataan lohem yang nadanya seperti juga mengharapkan Xiao Leong Li melahirkan anaknya cepat-cepat, agar Xiao Leong Li cepat-cepat bebas dari kandungannya, kecurigaan Xiao Leong Li semakin keras bahwa lohem ada mengandung maksud tertentu. Dengan sendirinya, di hati Xiao Leong Li muncul perasaan muak dan tidak senang terhadap suan penolongnya itu. Sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam dan dia berdiam diri saja. Lohem melihat Xiao Leong Li berdiam diri saja, dengan suara tergagap dia telah bertanya lagi, Engkau, mengharapkan lelaki? Atau? Perempuan? Tanda tanya. Tanyanya. Xiao Leong Li mengerti. Lohem tentu maksudkan anaknya itu. Yang mana saja, asal Tian melindungi, aku telah bersyukur menyahuti Xiao Leong Li dengan suara yang dingin. Tetapi aku mengharapkan seorang anak lelaki, kata lohem. Mengapa begitu tanya Xiao Leong Li sebal sekali, tetapi karena ingin mengetahui, dia telah bertanya juga. Karena aku ingin mengambilnya menjadi anakku, kata lohem. Haberseru Xiao Leong Li terkejut, wajahnya jadi pucat pias. Aku akan mendidik dia dengan ilmu silat yang tinggi dan sempurna, agar kelapnya akan muncul sebagai seorang pendekar yang gagah, sebagai puteranya lohem. Tubuh Xiao Leong Li jadi menggigil. Tiba-tiba perasaan takut telah menyelusup ke dalam dasar hatinya. Dengan menginginkan bayinya menjadi anaknya bukankah berarti lohem ingin mengartikan perkataannya itu bahwa dia bermaksud mengambil Xiao Leong Li sebagai isterinya? Hem, biarlah berpikir Xiao Leong Li sekarang aku mengalah saja dan bersabar. Yang terpenting, jika aku telah melahirkan, jelas aku akan melawan maksud jahatnya itu. Aku yakin, dengan lukaku telah sembuh dan telah melahirkan, walaupun belum tentu bisa membinasakannya, tetapi dia pun tidak mungkin bisa mengalahkan aku titik. Saat itu, lohem telah mengangkat kepalanya, dia menghela nafas berulang kali, mukanya muram sekali, memancarkan kedukaan yang bergolak di dalam hatinya. Lama lohem memandang gumpalan awan itu. Akhirnya dia menoleh kepada Xiao Leong Li. Kau kini tengah mengandung, sebetulnya engkau seorang wanita yang bahagia, karena tidak lama lagi kau akan menjadi seorang ibu. Tetapi aku, keluarga ku telah hancur, istriku telah meninggal dalam keadaan Hamiel dan beberapa butir air mati segera mengucur dari pelupuk matanya. Xiao Leong Li diam saja, karena dia menduga orang tersebut bercerita akan kesedihan dan kemalangan dirinya, hanya ingin menarik simpatinya belaka. Dan Xiao Leong Li telah semakin sebal saja, dia hanya mendengarkan dengan acuh-ta'acuh. Dan, memang sampai detik ini, seharusnya aku membenci semua wanita, tetapi melihat kau, aku jadi merasa kasihan terhadap nasib bayi dalam kandunganmu sehingga aku menolonginya Xiao Leong Li mengerutkan alisnya. Kenapa begitu aku benci? Bukan hanya wanita, tetap semua manusia kata lohem. Seperti kau lihat, aku bergaul dengan macan tutul, ular dan binatang buas lainnya, karena tidak ingin bergaul dengan manusia. Tetapi, mengapa kau menolongi? Aku tanya Xiao Leong Li ragu-ragu. Menolong kau? Oh bukan. Jangan kau mimpi. Semua yang telah kulakukan itu bukan menolongi dirimu. Mungkin jika kau bukan tengah mengandung, aku justru akan menghajar hancur batok kepalamu ih Xiao Leong Li sampai mengeluarkan suara seruan tertahan mendengar perkataan lohem yang tidak diduganya. Karena semula dia menyangka bahwa lohem menolongnya karena melihat parasnya yang cantik dan juga lohem mengandung maksud yang buruk kepadanya. Tetapi mendengar pernyataan lohem yang terakhir ini, tentu saja membuat Xiao Leong Li jadi tertegun dan memandangi lelaki ini diam-diam. Lohem telah memandangi gumpalan awan di langit untuk sejenak lamanya dia berdiam diri saja. Sampai akhirnya seperti orang menggumam dia telah berkata perlahan-lahan, ya, ya memang di dunia ini selalu terjadi urusan yang tidak diduga-duga. Aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan meninggalkan lembah ini seumur hidupku dan juga aku tidak akan mengizinkan manusia menginjakan kakinya di lembah ini. Namun sekarang, telah ada seorang manusia dan calon manusia lainnya yang telah menginjakan kakinya di lembah ini. Hai, hai, aku telah melanggar sumpahku sendiri, mengapa begitu tanya Xiao Leong Li. Muka lohem tampak berubah merah padam, matanya bengis sekali memandang Xiao Leong Li, setelah menatap begitu, yang membuat Xiao Leong Li bergidik dan jantungnya tergoncang, maka dia telah berkata lagi, Hem, justru anak di kandunganmu itu yang telah menyelamatkan jiwamu titik. Dan sehabis berkata begitu, lohem tampaknya menyesal telah membawakan sikap yang kasar di hadapan Xiao Leong Li. Dia telah menundukkan kepalanya dan menangis terisak-isak. Maafkan, aku tidak sengaja berlaku kasar katanya di antara isak tangisnya. Xiao Leong Li yang telah merasakan hebatnya gelombang kehidupan selama berpacaran dan hidup berumah tangga dengan Yoko, telah bisa menyelami hati seorang manusia, yang selalu diserang dan digeluti oleh berbagai peristiwa aneh dan tidak terduga. Walaupun bagaimana pahitnya, jika peristiwa itu selalu diakhiri oleh hal-hal yang manis, tentu manusia itu akan hidup bahagia. Seperti dia pernah berpisah dengan Yoko selama 16 tahun namun akhirnya, mereka berjumpa lagi. Dan cinta mereka pun telah berpadu, walaupun akhirnya mereka terpisah pula, tetapi Xiao Leong Li dan Yoko dapat mengecap kebahagiaan yang sangat. Dan Yoko pun tidak jarang menitikan air metu di dalam saat-saat tertentu, karena kedukaan yang dalam, di antara haru dan kegembiraan. Maka melihat seorang lelaki yang memiliki kepandaian sehebat lohem bisa mengucurkan air mata, Xiao Leong Li sudah tidak merasa heran lagi. Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Tanyanya kemudian dengan suara yang sabar dan halus. Ditegur begitu, lohem jadi tambah keras tangisnya. Akhirnya Xiao Leong Li telah membiarkan lohem menangis sepuas hatinya, karena jika dalam keadaan seperti itu, dia membujuki juga percuma saja. Dan setelah lohem puas menangis dan menepas air matanya, barulah lelaki itu berkata perlahan dan lemah, semua memang dosaku, bukan salahnya takdir berkata lohem. Namun yang ku sesalkan, mengapa Tian justru menurunkan nasib buruk kepadaku tanpa kepalang tanggung ibuku, istriku, adik perempuanku, semuanya menganggap aku manusia binatang yang berbisa, semuanya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya bukan aku yang bersalah. Haa, sudahlah. Memang aku yang salah dan terkutuk sekali. Mengapa aku tidak bisa bertindak tegas, hingga perbuatanku yang malah dituduh busuk setelah berkata begitu, lohem berdiam sejenak, dia memandang bengong ke atas lagi, mengawasi gumpalan awan. Dan bibirnya bergerak-gerak seperti tengah mengucapkan sesuatu. Namun akhirnya dia telah berdiam mematung saja. Xiao Leong Li yang tadi mengawasi, jadi bertambah heran. Dia tidak mengerti jiwa orang ini. Namanya saja yaitu lohem, si biruang tua, sudah aneh. Kini adatnya pun aneh. Dan kalau ingin diperhatikan, tentu, penghidupan orang ini diliputi oleh keandahan juga. Maka dari itu, Xiao Leong Li jadi tertarik sekali untuk mengetahuinya. Di dalam hatinya, Xiao Leong Li telah memaki dirinya sendiri, yang mana bahwa dia telah menuduh lohem sebagai lelaki yang jahat. Padahal lohem sama sekali tidak mengandung maksud jahat kepadanya. Tetapi walaupun bagaimana Xiao Leong Li akan tetap berlaku waspada, dia tetap tidak mau berlaku lengah, karena justru yang dikhawatirkannya adalah lohem sengaja menjual cerita dusta kepadanya agar menarik simpatinya belaka. Xiao Leong Li melihat lohem telah menghela nafas berulang kali. Apakah kau tidak akan muak mendengar cerita kutanya lohem kemudian sambil menoleh kepada Xiao Leong Li yang ditatapnya dengan sinar mati yang tajam. Xiao Leong Li menggelengkan kepala dia tidak menyahuti. Hem sinar matanya yang terpancar itu telah memperlihatkan bahwa engkau juga tidak mempercayai diriku. Sinar matamu itu sama dengan sinar mati istriku. Ya, memang aku manusia terkutuk yang tidak akan dipercaya oleh siapapun juga maka dari itu percuma lahji kalau aku mau menceritakan segalanya kepadamu, karena engkau pun tidak akan mempercayai ceritaku ini. Mendengar perkataan lohem, Xiao Leong Li berusaha untuk tersenyum. Hem heng, saudara hem kata Xiao Leong Li kemudian dengan suara yang halus. Kau jangan bercuriga begitu. Bukankah kau telah menolongi jiwaku, menolongi anak dalam kandunganku dan juga jiwa Tiaul Heng? Mengapa aku harus mencurigamu? Jika sampai nanti kau tetap memperlakukan kami dengan baik, tanpa maksud-maksud buruk, tentu budimu yang sedalam lautan itu tidak dapat ku balas dengan apapun juga titik. Mendengar perkataan Xiao Leong Li, lohem telah tersenyum tawar. Ah, baru kali ini aku mendengar ada orang manusia berkata begitu katanya dengan suara yang tawar. Tetapi, jika engkau selalu melakukan perbuatan baik, tentu akan banyak sekali orang yang berterima kasih kepadamu, dan juga akan banyak sekali orang yang menyatakan perasaan syukurnya atas pertolonganmu itu. Titik lohem berdiam diri sejenak, lalu dia menggumam lagi. Yaya, walaupun orang menuduhku buruk, berhati binatang beracun, tetapi aku tidak usah memperdulikannya. Yang terpenting di dalam dunia ini, bukankah kita harus menolong seseorang yang tengah dalam kesulitan karena berkata begitu, dia telah menoleh kepada Xiao Leong Li tanyanya, dan kau, apakah kau bersedia membiarkan anakmu nanti aku angkat sebagai anakku sambil bertanya begitu, dia mengawasi Xiao Leong Li dengan sorot metu yang tajam sekali. Xiao Leong Li tersenyum mengapa tidak? Bukankah anakku itu bernasib baik sekali, sehingga ada seorang yang sebaik engkau bersedia menjadi. Ayah angkatnya. Yang jelas, ayah dari anak ini juga akan bersyukur tidak habisnya, bahwa, suan penolongnya itu telah begitu ikhlas mengambil anak kami sebagai anaknya semula mendengar perkataan Xiao Leong Li yakni meluluskan keinginannya, Meta Lohim telah bersinar tajam cemerlang, bagaikan dia tengah diliputi kegembiraan yang sangat. Namun setelah dia mendengar perkataan Xiao Leong Li yang terakhir, dia jadi menunduk dengan wajah yang muram, dan tidak lama kemudian dia telah mengangkat kepalanya, menatap Xiao Leong Li dengan sorot metu yang bengis sekali. Kau wanita jahat tiba-tiba dia telah membentak begitu dengan suara yang bengis juga. Kau, kau wanita berhati busuk. Mengapa kau menduga buruk kepadaku, sehingga kau merasa perlu untuk mengeluarkan kata-kata sekejam itu? Apakah kau menduga bahwa aku akan melakukan perbuatan sehingga engkau perlu merintangi diriku dengan perkataan yang menyindir? Seperti itu ternyata Lohim sangat perasa dan mudah tersingguh. Perkataan Xiao Leong Li yang terakhir memang merupakan kata-kata sindiran. Dan Lohim merasa tersingguh. Xiao Leong Li tertawa, Him Heng, kau terlalu perasa, sesungguhnya Xiao Moai tidak berani memandang rendah kepadamu, bukankah engkau adalah cuan penolongku? Tetapi Lohim telah mengawasi Xiao Leong Li dengan sorot metu yang tajam sekali. Hem titik memang aku manusia celaka berseru Lohim akhirnya. Dan tiba-tiba sekali dia menangis, meraung-raung dengan suara pekihkan yang melengking nyaring dan tinggi, dia pun telah menggerak-gerakan kedua kaki dan tangannya, dengan gerakan-gerakan seperti orang tengah bersilat. Xiao Leong Li hanya mengawasi tertegung dengan perasaan tidak mengerti. Walaupun bagaimana, orang itu sangat baik dan telah menolong jiwanya, menolong anak dan juga raja walinya. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari kewaspadaan, karena dia belum dapat menyelami hati penolongnya tersebut. Dan sedikitpun juga Xiao Leong Li tidak menyangkanya bahwa perkataan dan perbuatan itu, justru telah menyinggung perasaan Lohim. Setidak-tidaknya Xiao Leong Li sebagai seorang wanita berperasaan halus, jadi merasa kasihan dan ibad, dia bermaksud untuk menghibur Lohim, agar menghentikan perbuatan kelakuan yang gila-gilaan itu. Saat itu Xiao Leong Li telah berdiri dari duduknya, dia berhenti sejenak sambil mengerutkan sepasang alisnya, karena mendadak sekali dia merasakan pinggangnya sakit seperti ditarik-tarik. Tanpa dikehendakinya. Xiao Leong Li telah mengeluarkan suara keluhan perlahan, pandagan matanya jadi gelap berkunang-kunang, wajah pucat dan keringat dingin mengucur deras dari kening dan tubuhnya. Ah tanda seru akhirnya Xiao Leong Li batal berdiri, dia telah terduduk pula sambil memegangi perutnya. Perasaan sakit di pinggangnya semakin hebat. Saat itu, kebetulan sekali Lohim telah melihat keadaan Xiao Leong Li. Tiba-tiba Lohim menghentikan gerakan dan kelakuannya yang tengah bergerak-gerak seperti bersilat itu, dengan muka. Yang memancarkan kekhawatiran yang sangat. Dia telah melompat ke samping Xiao Leong Li. Kau, kau kenapa? Nyonya tanyanya dergan suara yang tergetar dan kasar. Xiao Leong Li hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa bisa menjawab, karena perutnya itu sakit luar biasa, sepasang alisnya tetap mengkerut dengan wajah yang pucat dan keringat dingin yang mengucur deras sekali sebesar-besar kacang kedelai membasai mukanya yang pucat itu. Kedua tangannya juga telah mengusap-ngusap pinggangnya, yang diurutnya perlahan-lahan untuk mengurangi perasaan sakitnya. Di saat itu, Lohim tampak gugup dan bingung sekali, dia juga memperlihatkan sikap yang menyesal. Ah, mungkin aku telah menyebabkan penyakitmu ini komat, aku memang manusia terkutuk, manusia binatang berhati beracun, berulang kali Lohim telah menyesali dirinya. Tetapi Xiao Leong Li tetap berdiam diri saja, hanya suara rintihannya yang terdengar perlahan sekali. Lohim telah berlari-lari ke goanya, tidak lama kemudian dia telah kembali. Di tangannya tercekal sebuah mangkok dari tanah liat, yang di dalamnya terdapat ramuan obat. Dia telah mengangsurkannya kepada Xiao Leong Li dengan sikap yang gugup, disertai oleh perkataannya, minumlah obat ini, Xiao Leong Li menyambuti mangkok obat itu, dia telah meneguknya. Dan berselang tidak lama, berangsur-angsur rasa sakit di pinggangnya itu telah lenyap. Dengan wajah yang memperlihatkan perasaan bingung Lohim telah mengawasi Xiao Leong Li, katanya dengan suara yang tergagap maafkan, tadi aku telah membuat kau jadi kesal, tentu saja sakitmu itu akibat perkataanku yang kasar, dan kau, kau maafkanlah aku titik. Xiao Leong Li tidak sampai hati melihat Lohim terus-menerus menyebut-nyebut perkataan maaf, maka dia telah mengangguk, katanya dengan suara yang halus kau tidak bersalah apa-apa himheng, justru memang demikianlah jika seorang wanita tengah hamil, maka dia akan selalu diganggu oleh calon bayinya, ini memang sudah resikonya titik. Lohim telah mengangguk. Benar, aku akupun tahu, tetapi yang pasti, seorang wanita yang tengah hamil tidak boleh terganggu oleh ketegangan-ketegangan syarafnya, tidak boleh marah, tidak boleh kesal dan tidak boleh bingung, Xiao Leong Li tersenyum mendengar perkataan Lohim. Ah, kiranya himheng memang telah berpengalaman katanya. Bukankah tadi aku telah mengatakan bahwa aku pernah beristeri, dan istriku itu telah meninggal waktu hamil titik? Xiao Leong Li mengangguk. Sesungguhnya peristiwa hebat apakah yang telah dialami oleh keluarga himheng? Dan tanyanya kemudian, Sudahlah, lebih baik kita tidak perlu membicarakannya, nanti aku salah bicara lagi, kata Lohim kemudian dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Saat itu Xiao Leong Li merasakan sakit di pinggangnya telah lenyap, dia sudah bisa duduk dengan leluasa. Di saat itu Lohim telah berkata lagi, Aku menolongimu karena kandunganmu kau jangan khawatir, aku tidak akan bermaksud jahat kepadamu, Aku hanya ingin anakmu itu nanti dibiarkan mengangkat aku sebagai ayah angkatnya, asal kau menyetujui dan mengizinkannya, aku telah puas. Kau jangan khawatir, aku tidak pernah bermaksud mengganggu dirimu, jika kau telah sembuh, kau telah melahirkan, kau telah sehat kembali, pergilah kau mencari suamimu, aku tidak akan menghalanginya, aku puas asal anak itu mau mengangkat aku sebagai ayahnya, mendengar keinginan Lohim yang begitu sederhana, diam-diam Siau Liong Li telah memaki dirinya sendiri. Ah, rupanya aku yang terlalu bercuriga dia berpikir di hatinya. Orang sebaik Lohim, Tuan, penolongku yang telah menyelamatkan jiwa kami ibu dan anak, dan juga menolongi Sintiau, telah ku duga buruk. Sungguh aku manusia yang tidak berbudi karena telah mengetahui Lohim tidak bermaksud buruk kepadanya, dan juga karena tadi dia merasa bersalah telah menduga buruk kepada Tuan penolongnya yang telah menyelamatkan jiwanya, maka Siau Liong Li jadi bersikap manis dan halus. Him Heng, bolehkah aku mengetahui sesungguhnya apa sebabnya istrimu yang tengah mengandung itu meninggal dunia? Ya mengapa sampai detik ini, justru aku sendiri belum mengetahui? Waktu peristiwa itu terjadi, sebetulnya aku bermaksud mencari pembunuhnya, namun akhirnya aku memutuskan dan bertekad untuk berdiam di sini sampai ajal tiba. Mengapa begitu tanya Siau Liong Li tertarik? Muka Lohim kembali jadi muram, dia menunduk sejenak. Tetapi karena dia berkhawatir kalau-kalau nanti Siau Liong Li diliputi ketegangan yang bisa menyebabkan sakit pinggangnya kumat kembali, Lohim telah cepat-cepat berkata, orang itu terlalu lihai, kepandainya sulit diukur dan tidak bisa untuk ditandingi titik benar-benar aku suami yang laknet, aku tidak bisa melindungi istri dan calon anakku itu, yang telah dicelakai orang tanpa aku bisa menuntut balas. Begitu pula ibuku telah dibinasakan orang itu. Kepapi, baik ibuku, maupun istriku, di saat mereka belum menghembuskan napas yang terakhir, dan di saat mereka dalam keadaan terluka parah, keduanya telah menuduh bahwa akulah yang mencelakai mereka. Ah, itulah nasibku yang buruk berulang kali Lohim menyesali dirinya dengan suara yang tidak jelas. Siow Leong Li melihat Lohim kembali tenggelam dalam kedukaannya, dia jadi merasa kasihan. Siapa nama orang yang mencelakai keluarga mutannya Siow Leong Li kemudian. Dia orang yang hebat, dia pun menjadi pendekar yang memiliki nama harum di dalam rimba persilatan, tetapi dia telah tega menurunkan tangan begitu kejam. Namun disebabkan kepandainya yang tidak bisa dijajaki itu, maka aku menyadarinya dendam itu tidak mungkin terbalas seumur hidupku. Siapa dia desak Siow Leong Li dia percaya jika Lohim menyebutkan nama orang yang disebutnya Liyahai sekali dan memiliki nama yang terkenal di dalam rimba persilatan itu tentunya setidak-tidaknya Siow Leong Li pernah mendengar namanya atau mengenalnya. Terima kasih telah menonton!